Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama channel pengalaman hari semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para teman-teman cara memberi pakan EF yang benar untuk murid batu bahan biar cepat ngacor, ini caranya guys dan cara ngerawatnya ini caranya solusinya semoga bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu para teman-teman yang khususnya kejomania yang bagi pemula oke satu, kasihlah voting pagi 10 sore 10 guys dan saya ingetin para teman-teman harus sabar ngerawat burung murid batu yang mudah hutan harus super sabar sekali super sabar karena burung murid bahan itu tidak sekali tidak sekali sama burung murid-murid tenakat tangkaran sakitnya kalau murid batu bahan itu burungnya itu karena seteras karena ketangkap dari hutan sakitnya tapi saya ingetin para teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis sumpah demi ok subscribe itu gratis ya guys ini caranya ya saya akan mengasih tahu para teman-teman ini murid batunya dan saya akan mengasih tahu para teman-teman biar burung anda menjadi ngacor dan sehat semoga anda sukses selalu dan semoga anda berternak burung murid batunya yang nonton video ini saya doain semoga burungnya tambah lancar ya ternakannya amin amin ini murid batu baharok asli original 100% original bahan yang mudah hutan ya guys ini saya akan mengasih tahu caranya ya guys ini kan sudah ada ekstra jangkriknya saya kasih 10 jangkriknya sama saya kasih ulat daun pisang ini karena ulat daun pisang ini vitaminnya sangat bagus sekali untuk burung mure atau kacer ya dan air minumnya ini saya lihatin ya saya tidak bohong saya mau pakai ebojos tuh ya saya mau pakai ebojos saya kocok dulu biar tercampur habis dikocok terus saya kasih 5 tetes ya ini rutin guys ya 1 2 3 4 5 ya harus rutin harus rutin tapi airnya minum harus diganti ya diganti terus dikasih ebojos gitu ya tuh ya sudah ya sudah kuning nih ya air minumnya ini tiap hari kalau burung yang belum moncar ya kan yang belum gacor yang masih bahan kayak burung ini kayak burung ini guys nah bisa dikasih ebojos ya dan dikasih ulat daun pisang dan dikasih apa itu jangkrik 10 oke semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para teman-teman di seluruh Indonesia Nusantara jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang nonton video ini yang subscribe video ini saya doain rezekinya lancar dan burungnya semakin gacor dan semakin sukses bisa naik gaji amin amin jangkriknya pagi 10 sore 10 siangnya memakai keroto ya guys ya dan airnya minum dikasih ebojos ya airnya minum dikasih ebojos ya guys ya itu kalau diganti ebojos kan air minumnya kan pagi diganti dicuci diganti diganti airnya terus kita tesin ebojos 5 tetes terus kan sehari semalam kan ganti 1 kali airnya kalau diganti 2 kali ya gak apa-apa itu harus dikasih vitamin ebojos biar burungnya gak gacor dijamin burung anda 2 minggu jangkrik full pagi 10 sore 10 siangnya keroto dan air minumnya dikasih ebojos dan sorenya dikasih for super fit dijamin burung anda 1 minggu atau 2 minggu dijamin burung anda langsung gacor dan jangan lupa dimasterin ya oke dan kalau bisa kalau ada ulat ulat pisang kayak gini ya kasihlah ulat pisang kayak gini ya entong kalau di jawa itu namanya entong ini kalau di jawa namanya entong ini burungnya ini sangat bikin mental burung murai batu itu sangat mantap sekali ini tutorial khusus bagi pemula yang sudah mahir-mahir sudah pengalaman mohon maaf ini tutorial yang khusus bagi pemula khusus bagi pemula yang punya burung murai batu bahan-bahan yang pemula jangan lupa mandinya tiap hari dan dijemur pagi biar burungnya jadi gacor ntar pasti burungnya gacor jaringnya pagi 10 sore 10 dijamin burung anda ntar gacor nah ini kan contohnya burungnya kan apa itu belum bunyi nah ini contohnya burungnya belum bunyi ini saya lihatin sendiri ini saya kasih entong dulu ya makan entong ini guys nah ya kan lagi makan entong itu ya saya lagi kasih entong dulu cukup satu kali ya pagi aja gak apa-apa dikasih pagi pagi satu kali sore satu kali gak apa-apa ini karena ini entong ini alami ya vitaminnya 100% alami bikin burung jadi gacor dan moncar ya guys ya itu ya saya lihatin para teman-teman biar anda burungnya jadi moncar ya ini ciri-cirinya ini murai batu Sumatera Utara asli ya bodinya gede dowo tuh ya gesit kan bodinya murai batu barok itu saya kasih entong dan tempatnya harus dibersihin ya guys ya pokoknya harus sabar ngerawat burungnya itu harus sangat-sangat sabar sabar sekali ya harus sangat-sangat super sabar ya gimakan ya guys ya semoga semoga ilmu ini bermanfaat bagi para teman-teman di seluruh Indonesia Nusantara dan para keco-keco mania yang khususnya bagi pemula pokoknya harus sabar ngerawat burungnya kalau saya sih ngasih entongnya itu ngasih ulak pisangnya ini sih anu guys apa itu cuma sekali sehari sekali guys ya sekali aja ini untuk menambah stamina ya ulak pisang ini dan menambah burung otot kalau semalah burung udah gak co kalau dikasih makan ini wah moncar bener burung temen saya dikasih kayak gini moncar guys burungnya guys bandinya itu harus rutin ya kan makan kan udah makan kita tinggal ngasih cukup satu aja guys lalatin guys tapi gak apa-apa gak apa-apa kayak gitu guys tapi ntar-ntar call tenang aja nah kalau anda takut gak usah dikasih kalau anda takut gak usah dikasih ulak pisang gak apa-apa gak usah dikasih kalau anda takut kalau saya sih saya kasih terus kayak ngelolar-ngelolar guys tapi gak apa-apa langsung kenyang dia guys makan satu ini tinggal air minumnya dikasihkan ke ke tempat biar diminum jangkriknya dan air minumnya ya kan gak usah dikerodong guys tuh ya warnanya kuning ya vitamin ebode joss harus rutin ya guys ya harus rutin pokoknya ini tinggal ini tinggal dikasih jangkriknya guys ya kalau bisa burunya kalau punya burung bahan jangan dikerodong ya harus diginiin guys ya jangkriknya harus dipegang kayak gini ya dipegang kayak gini biar burungnya itu biar ntar dia lulot dia ntar sama orangnya itu ntar lulot ya biar tahu saya disering dikasih makan majikan saya orangnya ini gitu jadi burung anda ntar gak gak itu gak gak giras gitu ya jadi lulot gitu tuh ya kan tuh burungnya semoga anda bermanfaat menonton video ini ya giras banget burung ini guys beneran giras sudah bunyi tapi bunyinya anu ngeplong-ngeplong sudah ngeplong kuras-keras ini tapi ya anu belum gacor-gacor amat ya tapi harus sabar lah emang ngadepin burung murai batu takap handutan itu emang harus sabar ya semuanya di seluruh Indonesia nusantara harus sabar sekali ya ini ini sudah saya ganggir 10 guys ganggirnya ini 10 biji ya nah itu burungnya dijamin ntar gacor pasti gacor ini 4 nya saya memakai selamat menikmati